Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kita kali ini akan mempelajari mengenai analisis energi pada aliran fluida tunak atau steady flow Oke, tujuan kuliah kali ini adalah kita bisa menganalisis persamaan energi pada aliran fluida tunak serta kita nanti bisa mengubahnya dalam bentuk satuan heat atau satuan elevasi Tujuannya kedua adalah kita ingin menggunakan persamaan energi aliran untuk menentukan daya output turbin dan daya yang dibutuhkan pompa pada suatu sistem aliran fluida Referensi yang kita gunakan, bukunya Tengel, judulnya Void Mechanics Fundamental and Application Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan review dulu beberapa konsep Yang pertama mengenai aliran steady atau aliran tunak Jadi misalkan ada suatu aliran fluida gitu ya Yang melalui suatu wadah tertentu yang kita sebut sebagai kontrol volume Maka jumlah aliran atau jumlah masa yang masuk dan keluar melewati volume kontrol itu tidak berubah terhadap waktu Jadi misalkan yang masuk ini 2 ditambah 3 sama dengan 5 kg per detik Maka yang keluar juga sama, 5 kg per detik Nah, seiring berjalannya waktu jumlah yang masuk dan keluar itu tetap Maka kita sebut sebagai alirannya steady M.1 sama dengan M.2 untuk suatu aliran yang satu inputan dan satu keluaran Dari situ kita bisa turunkan lagi bersamanya menjadi perkalian Rho dikali kecepatan dikali luas penampang Rho dikali V dikali A Untuk single stream Review yang selanjutnya yaitu energi mekanik aliran Nah, pada beda padat itu kita mengenal energi mekanik Hanya terdiri dari energi kinetik dan energi potensial saja Tetapi pada fluida gitu ya Pada fluida, maka energi mekanik itu terdiri dari 3 komponen Berupa energi kinetik, energi potensial, dan flow energy Kita tahu bahwa fluida itu mengalir karena ada perbedaan tekanan Maka komponennya ada 3 Yang ketiga adalah flow energy karena perbedaan tekanan fluida Nah, energi mekanik aliran per unit masa Satuannya kilojur per kilogram Nah, bisa dinyatakan seperti ini Nah, flow energinya itu merupakan Pembagian tekanan dengan masa jenis fluida V per Rho ditambah V kwadrat bagi 2 plus Gz Ini energi mekanik aliran ada 3 komponen Perubahan energinya Nah, disini ada kata-kata perubahan Maka delta Delta dari posisi 1 dan 2 Bisa kita rubah menjadi Seperti yang tertampil Selanjutnya Kita review mengenai hukum konservasi energi Atau hukum termosatu ya Yang menyatakan bahwa energi itu Tidak bisa diciptakan dalam tanda kutip Dan tidak bisa dimusnahkan Melainkan Dia hanya bisa berubah dari satu bentuk Ke bentuk energi yang lain Nah, jadi Jadi, misalkan dirumuskan itu Kita menganalisis suatu sistem itu ya Suatu sistem misalkan kotakan ini Nah, energi yang masuk Ini dari ada komponen kalor disini Jadi, energi itu bisa berupa komponen kalor Dan bisa juga berupa komponen kerja Komponen kerja Maka perubahan energi di dalam sistem Atau delta E Yaitu Energi yang masuk digurangi energi yang keluar Dalam contoh ini Yang masuk itu 15 ditambah 6 Yang keluar itu 3 Maka Delta E sistemnya 18 Ini contohnya Nah, dalam ekspresi yang lain Perubahan laju energi sistem Atau daya gitu ya Work Dinyatakan Sebagai Ini Jadi Energi yang masuk itu bisa berupa kalor Bisa juga berupa kerja Sama dengan Perubahan Atau D E sistem Dibagi dengan D T D waktu gitu ya Jika alirannya steady Alirannya steady Maka Perubahan energi sistem Dibagi dengan perubahan waktunya Dia konstan Nah, kita Spesifikkan Q atau kalor itu Ada Q net Nah, Q net ini berarti Netonya Bersihnya Q dot in Dikurangi Q dot out Sedangkan W dot net in Netnya W dot in Dikurangi W dot out Satuannya Satuan daya ya Satuan daya Atau Kilojoule per detik Atau kilowatt Nah, kemudian jika kita ingin Merubah satuannya menjadi Kilojoule per kilogram Maka ini tinggal dibagi dengan Masa gitu ya Maka ekspresinya menjadi Seperti ini Nah Catatan bahwa pada Flu daya mengalir Itu energinya Komponen energi Mekaniknya Itu ada Komponen tekanan Jadi kalau misalkan Secara mikroskopis itu Ada energi dalam Yaitu U ya Maka pada Flu daya mengalir Dia ketambahan Energi Alir Atau flow energy Sehingga Ada Variable baru Yang disebut Bagi enthalpy Atau H H ini merupakan Penjumlahan Energi internal Ditambah dengan Flow energy Disebut sebagai Enthalpy Itu Review Untuk Materi Analisis Energi Kita masuk ke Coba analisisnya Tapi Kita Preview dulu Jadi Banyak aplikasi Yang nanti bisa Kita analisis Menggunakan Analisis Energi Pada Aliran Jadi misalkan Pada sistem Distribusi Fluida Pada power plant Kemudian Aplikasinya Juga bisa Pada water pumping System Dan juga Pada Pembangkitan Daya Tenaga air Beberapa Contoh Aplikasinya Kita Masuk ke Analisis Energi Pada Aliran Tunak Nah Jadi Ini Memang Banyak Rumus Yang Mungkin Harus Dipahami Untuk Memudahkan Coba Kalian Bayangkan Kalian itu Sebagai Suatu Bagian Kecil Fluida Atau Sebagai Fixed Control Volume Jadi Suatu Wadah Yang Fluida Itu Mengalir Tapi Volumenya Itu Fixed Atau Tetap Nah Sebagai Suatu Wadah Itu Kalian Nanti Akan Merasakan Adanya Energi Aliran Yang Masuk Dan Keluar Energi Yang Masuk Dan Keluar Itu Itu Juga Bisa Dinyatakan Dalam Bentuk Kalor Dan Kerja Poros Bagaimana Hukum Termo Satu Tadi Atau Hukum Konservasi Masa Jadi Ketika Rumus Termo Kita Utak Atik Maka Kita Akan Mendapatkan Persamaan Seperti Ini Jadi Penjumlahan Energi Atau Daya Dari Kalor Maupun Kerja Dalam Kerja Poros Itu Nanti Merupakan Perubahan Energi Mekanik Aliran Dalam Mekanik Tadi Terdiri Dari Enthalpy Energi Kinetik Dan Energi Potensial Baik Dari Sisi Output Maupun Dari Sisi Input Satuannya Untuk Persamaan Ini Yaitu Kilowatt Atau Kilojoule Per detik Nah Secara Penggambaran Seperti Ini Jadi Fluida Yang Mengalir Mengandung Energi Mekanik Ini Yang Sisi Masuk Nah Ada Juga Nanti Fluidahnya Kan Keluar Wadah Jadi Ada Sisi Out Energi Mekaniknya Terdiri Dari Komponen Enthalpy Kemudian Kinetic Dan Potensial Sedangkan Energi Tadi Itu Bisa Juga Dinyatakan Dalam Bentuk Neto Color Yang Masuk Dan Neto Kerja Poros Yang Masuk Ini Jika kita Nyatakan Atau Dibagi Dengan M Dot Rumus Yang Tadi Satuannya Menjadi Kilojoule Per Kilogram Dan Ekspresinya Menjadi Benduk Yang Seperti Ini Yang Tadunya Huruf Besar Jadi Huruf Kecil Kemudian Yang Out Dikurangi Yang Keluar Out Itu 2 Ini Itu Satu Ekspresinya Dirubah Menjadi Seperti Ini Pada Sistem Aliran Fluida Biasa Tanpa Adanya Heat Exchanger Jadi Fluida Mengalir Biasa Misalkan Pada Pipa Biasanya Key Itu Hanya Berupa Energi Loss Misalnya Panas Karena Gesekan Internal Pipa Atau Karena Ada Komponen Seperti Pompa Atau Turbin Maka Ini Penginisinya Ideal Flow Maksudnya Tidak Ada Lossis Energi Mekanik Maka Keynet In Itu Energi Internal Output Dikurangi Energi Internal Import Padahal Pada Aliran Yang Sesungguhnya Atau Real Flow Dia Ada Energi Mekanik Lossis Energi Mekanik Lossis Itu Definisinya Seperti Ini Jadi Ada Komponen Q Net In Di Jadi Energi Mekanik In Itu Penjumlahan Energi Mekanik Out Dan Energi Mekanik Loss Mana Energi Mekanik Loss Ini Karena Misalnya Karena Gesekan Internal Pipa Nah Konsep Konsep Ini Yang Nanti Akan Mendasari Pembahasan Di materi Selanjutnya Yaitu Mengenai Rugi-rugi Aliran Pada Pembahasan Aliran Di dalam Pipa Selanjutnya Misalkan Contoh Yang Tadi Jadi Misalkan Ada Suatu Air Yang Akan Kita Pompa Air Awalnya Suhunya 15 Dajat Celcius Kemudian Dalam Sistem Tersebut Terdapat Pompa Pompa Ini Tuju Untuk Menaikan Tekanan Dan Yang Tadinya Airnya Itu Tenang Airnya Statik Kemudian Dia Bisa Mengalir Misalkan Dengan Mass Flow Rate 0,7 Kg Per detik Dengan Adanya Pompa Ini Dia Bisa Mengakibatkan Kenaikan Temperatur Kenaikan Temperatur Ini Kenapa Karena Terjadi Perubahan Energi Internal Atau Delta Suhunya Juga Berubah Dari 15 Menjadi 15,2 Jelajat Tancins Nah Persamaan Pada Slide sebelumnya Itu Bisa Kita Turunkan Lagi Yang Tadinya Itu Kerja Poros Kerja Poros Itu Nanti Bisa Kita Terjemahkan Lagi Menjadi Ada Kerja Pompa Jadi Kerja Poros Karena Pompa Dan Kerja Poros Karena Turbin Yang Mana Kerja Poros Net 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 In Itu Merupakan Pengurangan Kerja Pompa Dikurangi Kerja Turbin Kerja Pompa Ini Bisa Kita Anggap Dia Sebagai Kerja Masuk Karena Dia Menambah Tekanan Flida Sedangkan Kerja Turbin Ini Merupakan Kerja Out Karena Dia Mengurangi Tekanan Flida Egip Ekspresi Ini Kita Masukkan Kedalam Persamaan Di Atas Sehingga W Pump Ada Di Sisi Ruas Kiri W Turbin Karena Dia Minus Kemudian Dia Pindah Ke Ruas Anan Jadi Positif Nah Disini Ada Energi Mekanik Loss Karena Pada Aliran Yang Sesungguhnya Fluida Itu Nanti Akan Bergesekan Dengan Dinding Pipa Sehingga Dia Ada Rugi-Rugi Aliran Nah, rugi-rugi aliran ini yang nanti akan dibahas lebih lanjut pada materi aliran dalam pipa atau internal flow Persamaan ini satuannya kilojoule per kilogram Kita bisa rubah satuannya menjadi kilojoule per detik atau kilowatt Dengan cara mengalikannya dengan mass flow rate Jadi, untuk aliran steady maka mass flow rate itu sama ya Baik masuk maupun keluar Jadi, ada M dot di sini Nah, ini ada juga definisi dari energy mechanic losses Ini merupakan penjumlahan energy mechanic loss pompa Ada juga energy mechanic loss turbin Dan juga energy mechanic loss karena piping atau pertipahan Nah, kemudian kita lanjutkan Nah, kita rubah ekspresi dalam satuan kilowatt tadi menjadi satuan meter atau dalam bentuk heat Nah, heat ini satuannya meter Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita membagi dengan gravitasi Ada heat pump, di sini ada heat turbine dan di sini ada heat loss Heat pump ini merupakan Ketika dalam suatu sistem per pipaan Jadi, misalkan mau menaikkan fluida Ke tandon yang ada di atas Maka heat pump ini ada di spek Heat pump, misalkan heat pump ini bisa mencapai heat 10 meter Nah, ini berarti heat pump Di sini ada juga heat turbine Extracted heat Jadi, misalkan pada suatu sistem turbin air Dia itu kan, turbinnya itu kan mengekstrak Ada beda, ada beda ketinggian tercendo yang kemudian nanti energinya itu diekstrak kemudian dirubah menjadi energi turbin maksudnya seperti itu, head turbin yang penting disini juga adalah head loss head loss ini merupakan irreversible head loss antara titik 1 dan titik 2 karena semua komponen di dalam sistem perpipaan kecuali pompa dan turbin jadi misalkan karena perpipaan nah perpipaan itu ada panjang pipa itu nanti mempengaruhi kemudian ada belokan kemudian ada kerang atau valve ada penyempitan atau ada perlebaran itu nanti mempengaruhi head loss kemudian kita nah ini salah satu penggambaran diagram itu ya diagram yang mencerminkan head pada analisis energi jadi yang tadinya satuan energi kita ubah menjadi head ini penggambarannya seperti ini jadi yang masuk ini ya saya ubah saya bagi menjadi dua ini ada komponen yang masuk ada komponen yang keluar komponen masuk ini ini terdiri dari energi mekanik kemudian ada head karena pump ada juga energi mekanik losis karena pompa kemudian ada juga yang dari sisi out ini ada energi mekanik fluida out kemudian ada energi mekanik loss karena piping HL disini ada juga H turbin atau head dari turbin head turbin ini terdiri dari energi mekanik loss turbin dan dari daya turbin seperti itu nah untuk kasus spesial seperti yang sudah pernah kita bahas yaitu mengenai persamaan Bernoulli persamaan Bernoulli itu sebenarnya merupakan persamaan energi pada suatu aliran yang memiliki syarat yaitu ketika perpipaannya itu rugi-ruginya diabaikan kemudian tidak ada mekanical work dalam sistem alirannya kemudian incompressible atau masa jenisnya itu konstan kemudian juga alirannya steady ya m.1 sama dengan m.2 maka berlaku persamaan Bernoulli jadi persamaan yang cukup rumit tadi ketika beberapa syarat itu dipenuhi maka hukumnya menjadi lebih sederhana atau menjadi persamaan Bernoulli ini kasus khusus nah selanjutnya ini ada energi energi kinetik korreksi faktor atau alpha jadi ini merupakan faktor koreksi untuk energi kinetik jadi energi kinetik biasanya kita identikan dengan setengah mv kuadrat gitu ya nah v disini v disini tuh dalam definisinya adalah kecepatan rata-rata nah tetapi pada teorinya teorinya teori fluida itu v itu membentuk suatu profil jadi di dinding pipa di tengah pipa itu v nya beda jadi ada vr vr ini nah maka energi kinetik itu secara realnya atau secara nyatanya harus dikoreksi untuk lebih mudahnya jadi ada patokan umum yang bisa dipakai jadi misalkan untuk aliran yang berkembang penuh atau fully developed laminar laminar pipe flow itu koreksian faktornya dua jadi dalam menuliskan rumus energi kinetiknya nanti dikali dengan alpha atau faktor koreksi ini kemudian untuk aliran berkembang penuh tapi dia turbulent dia itu nilainya antara 1,04 dan 1,11 jadi ini bisa dibilang dikali 1 jadi pada aliran turbulent ini faktor koreksinya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh tapi untuk aliran laminar ini karena dikali dua menjadi cukup berpengaruh secara keseluruhan persamaan energi aliran dengan memperhatikan faktor koreksi pada energi kecepatan menjadi seperti ini jadi ada faktor koreksi di sisi masuk dan faktor koreksi energi genetik di sisi keluar oke kita masuk ke contoh aplikasi analisis energi contohnya ini memompang suatu fluida dari danau suatu fluida dari danau ke suatu bak penampung yang memiliki elevasi permukaan 25 meter jadi dalam danau ini alirannya tenang atau disini dia fluida statis kemudian ada pompa submersible pump disini yang nanti akan memindahkan fluida ke suatu penampung dengan beda ketinggian 25 meter nah pompa yang digunakan ini memiliki daya poros 5 kilowatt dengan efisien 72% kemudian disini juga diketahui irreversible head loss pada sistem perpipaannya itu 4 meter jadi head lossnya disini sudah di diberikan yaitu 4 meter jadi tidak usah dihitung dulu yang ditanyakan adalah discharge rate atau laju aliran masa yang keluar dari pompa dan kemudian perbedaan tekanan yang melalui pompa jadi pompa ini kan menaikan tekanan perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh pompa dengan daya daya poros 5 kilowatt efisiensi 72% itu berapa pembahasannya seperti ini pertama kita menghitung dulu atau kita ketahui dulu beberapa asumsi yang kita gunakan jadi alirannya itu steady dan incompressible jadi karena dia fluida air incompressible ya masajinya konstan kemudian baik danau danau di sisi sini ini danau maupun kolam atau bak penampung di sini ini dia cukup lebar atau cukup luas sehingga permukaannya itu tetap kemudian properti air di sini masa jenisnya 1 kilogram per liter atau 1000 kilogram per meter kubik nah analisis yang kita lakukan pertama kita menghitung daya pompa satuannya kilowatt daya pompa yaitu kita kalikan daya poros dengan efisiensi 0,72 dikali 5 kilowatt kita dapatkan daya pompanya itu hanya 3,6 kilowatt saja kemudian kita aplikasikan persamaan energi aliran secara menyeluruh ekspresinya seperti ini nah ada beberapa komponen yang bisa kita abaikan jadi misalkan karena ini fluida statis baik di danau maupun di kolam maka komponen kecepatan baik di titik 1 maupun di titik 2 itu bisa kita abaikan ini bisa dicoret faktor koreksinya juga bisa kita abaikan kemudian kita juga bisa jadi pada titik 1 ini elevasinya 0 sedangkan pada titik 2 ini elevasinya 25 meter jadi disini 0 Z2 ini baru yang 25 meter karena disini tidak ada turbin maka kerja turbin ini bisa kita hilangkan juga oh iya kemudian karena ini terbuka dengan atmosfer tekanan D1 dan D2 maka PD1 ini sama dengan THTM di kolam atau wadah ini juga terbuka maka PD2 ini juga sama dengan P atmosfer jadi P1 itu sama dengan P2 sama dengan P atmosfer bisa kita abaikan maka persamaannya menjadi lebih sederhana seperti ini pertama nanti kita akan menghitung M dot nya itu berapa jadi flow di start nya itu berapa kita langsung masukkan angka angkanya nah ada definisi juga mengenai energi mekanik loss pada perpipaan yang merupakan perkalian antara M dot dikali G dan dikali G dan AL persamaan tadi kita sederhanakan menjadi seperti ini ketemu rumus untuk M dot nya M dot nya dibagi dengan penjumlahan penjumlahan perbedaan elevasi dan head loss perbedaan elevasinya 25 head loss nya HL nya sudah diketahui soal 4 meter kemudian kita kalikan dengan gravitasi buminya atau G ini seribu ini merupakan konversi saja konversi 1 kilojoule itu sebenarnya dia setara dengan 1000 joule nah kemudian setelah kita mendapatkan M dot kita juga bisa mendapatkan debitnya debit debit disini dilambangkan dengan V dot maka kita dari rumus masa jenis itu kan Rho sama dengan M per V nah maka debit itu sama dengan masa dibagi dengan masa jenis karena debit disini ada dot disini juga M nya M dot seperti itu kita masukkan angka-angkanya ketemulah angka debitnya 12,7 liter per detik nah sekarang kita ingin mengetahui berapa sih tekanan yang dihasilkan oleh pompa delta P merupakan P out pompa dikurangi P in pompa yang mana dirumuskan sebagai daya pompa dibagi dengan debitnya 3,6 kilojoule per detik dibagi dengan 12,7 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3 per detik ini 10 pangkat minus 3 karena satuannya ini ya meter pangkat 3 yang disini satuannya liter kita ubah menjadi meter pangkat 3 sehingga ketemu angka 283 kilopascal jadi untuk memenuhi kriteria yang ada di soal maka pompanya itu ternyata dia menghasilkan tekanan sebesar 283 kilopascal ini ada diskusi disini ketika head loss nya itu 0 jadi misalkan head loss disini dalam sistem perequipahan itu 0 atau kita abaikan itu maka komponen ini akan hilang ya sehingga nanti mdot nya dia akan lebih besar atau ketemu 14,7 liter per detik nah ini meningkat 16% makanya gaya gesekan yang ada di dalam pipa itu seharusnya itu bisa diminimalkan karena dia itu nanti akan mengurangi debit atau laju aliran dari fluida semakin gesekannya kecil nanti akan semakin lebih besar debitnya seperti itu kemudian ini contohnya sudah selesai nah ini untuk memahami untuk mereview pemahaman teman-teman jadi nanti silakan teman-teman coba jawab di kolom komentar apa itu head loss silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar segera itu dulu terima kasih atas berhatiannya kolom itu merupakan di wabroman terima terima terima